Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pembaca setiap poskota dan pemirsa Poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat Kembali lagi bersama saya, Masyita Trisha Helena dalam Headline News Harian Poskota edisi Sabtu, 20 Februari 2021 Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda Di antaranya, rumah milik janda 4 anak di Sawangan Depok Rubuh akibat hujan yang disertai angin kencang yang terjadi pada Jumat dini hari Titin Supriyatin, 55 tahun, beserta keempat anaknya terpaksa mengungsi kerumah tetangga untuk sementara waktu Sementara itu, hujan besar yang mengguyur Jakarta Mengakibatkan pemukiman di Cipinang, Melayu Kembali diterjang banjir setinggi 2 meter Banjir terjadi pada Jumat dini hari sampai saat ini belum kunjung surut Akibatnya sebanyak 2.321 warga Atau setidaknya 745 kakak terpaksa mengungsi Salah satu tersangka sindikat mafia tanah, Fredi Kusnadi ditangkap Polda Metro Jaya Ia ditangkap atas kasus pemalsuan dan penggelapan sertifikat hak milik atau SHM Milik Ibunda mantan Wamenlu R.I. Bino Pati Jalal Pada penangkapan kali ini, polisi menangkap Fredi Kusnadi bersama 14 tersangka lain Berita selanjutnya ialah derby Liverpool yang akan menjamu Everton di Stadion Anfield dalam pekan ke-25 Liga Inggris Laga bertajuk derby Merseyside tersebut bakal menjadi ajang pembuktian bagi kedua kesebelasan untuk bangkit dari keterpurukan Jangan lewatkan pertandingan serunya pada minggu dini hari Sekian berita utama yang kami sajikan untuk Anda Tentunya masih banyak berita menarik yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi menarik lainnya, bisa mengunjungi website kami www.postkota.co.id Saya, Masjidatrisya Helena, mewakili redaksi yang bertugas pamit undur diri Tetap patuhi protokol kesehatan ya Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh